Pasca putusan Majelis Kehormatan MK, bagaimana dampaknya terhadap pasangan Prabowo dan Gibran di pemilu 2024? Kita akan bahas bersama Kunto Adiwibo, analis komunikasi politik UNPAS. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Kunto, kalau kita lihat polomik yang kemudian berlanjut di Mahkamah Konstitusi ini dinilai memunculkan sentimen yang negatif di kalangan masyarakat, khususnya terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Menurut Anda, sejauh mana dampak elektoral yang sangat mungkin dirasakan oleh tidak hanya Prabowo-Gibran, tapi juga dua paslon yang lain, Ganjar Mahfud dan Anies Imin? Ya, ini kan dari tiga pasang ini ada overlapping pemilih, Mbak ya. Jadi pemilihnya Mas Gibran dengan Pak Ganjar itu overlap karena basisnya sama BDIP, Jawa Tengah. Sedangkan Pak Prabowo dan Pak Anies itu hampir overlapping juga. Luar Jawa, Jawa Barat, gitu. Sehingga apapun yang terjadi pada salah satu pasangan calon, tentu akan menguntungkan dua yang lain, gitu kan. Nah, masalahnya apakah ini akan, keputusan MK-MK ini akan merugikan elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu sih, menurut saya sih bisa jadi ketika kita sebagai intelektual, gitu kan, menekankan pentingnya bahwa konflik kepentingan itu memang nggak boleh, gitu. Ya kan? Dan menurut saya kan basis pemilih terbesar kan, Millennial dan Genset ini kan, Mbak ya, yang dua-duanya anak muda, dan mereka kelihatannya dari berbagai survei, ingin pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi, kan gitu. Bagaimana mungkin ada pemerintahan yang bersih, jujur, bebas korupsi, kalau ada konflik kepentingan, kan gitu. Jadi menurut saya, premisi inilah yang harusnya digunakan, baik oleh pasangan Anies, Cak Imin, dan Ganjar, Pak Mahfud, untuk kemudian bisa memanfaatkan situasi ini, gitu, Mbak. Tapi kalau menurut Anda, Mas Kunto, bagi mereka, katakanlah ceruk pemula, gitu ya, atau pemilih muda, yang kemudian mereka nampaknya masih memiliki sentimen yang cukup negatif terhadap isu MK ini. Kira-kira mereka ini justru akan menguntungkan yang mana nih? Paslon yang mana? Yang tadi Anda katakan ada yang satu overlapping, ada yang memang basis pemilihnya sama. Ya. Kalau menurut saya pada akhirnya, siapa yang bisa membuktikan, baik itu dengan track record sebelumnya, dan program-program ke depannya yang benar-benar bersih dari konflik kepentingan, gitu, Mbak. Karena kan dagangannya jadi konflik kepentingan, kan. Kalau misalnya salah satu calon pernah cacat dalam konflik kepentingan ini, ya agak susah tuh mendapatkan itu. Tapi kemudian catatan yang penting lagi bahwa pemilu 2024 ini sepertinya menjadi pemilu TikTok, gitu, Mbak. Pemilu TikTok? Iya. Jadi, isunya bukan lagi isu-isu yang berat, isu-isu yang receh, seperti yang ada di TikTok, gitu, kan. Kemasannya harus receh, kemasannya harus gemoy, katanya, kan, gitu. Dan ini yang kemudian juga jadi, apa ya, skeptisisme saya, bahwa jangan-jangan mereka yang anak muda ini gak terlalu menjadikan isu konflik kepentingan ini menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Jadi, Anda melihat sebenarnya masih ada kemungkinan kalau dimainkan narasinya dengan tepat, isu putusan MK ini belum tentu akan menghalangi pemilih-pemula memilih Prabowo Gibran, begitu? Betul, 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 betul. Beberapa kali kan Pak Prabowo juga diserang soal track record-nya di tim mawar, gitu kan, penculikan aktivis, hak asasi manusia, gitu kan. Tapi, dalam beberapa pekan terakhir, elektabilitasnya ya relatif stabil, enggak ada perubahan besar, gitu ya. Jadi, menurut saya, produksi narasinya sekarang pindah platform ke TikTok, yang dulunya media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Sekarang ke TikTok, model video pendek yang receh, seneng-seneng, gitu, gitu, mbak. Kalau dengan model seperti ini, maaf saya potong, kalau dengan model seperti ini, artinya saat ini, mana menurut Anda yang berdampak ya elektoralnya dalam kondisi saat ini saja dengan adanya isu MK, kemudian dengan keunggulan menggunakan media sosial tadi, keunggulan untuk meraih suara dari pemilih-pemula, mana yang saat ini bisa kemudian memanfaatkan suara tadi yang elektoralnya nampaknya sesuai dengan momen, gitu? Ya, karena data TikTok itu enggak dibuka. Yang bisa saya tahu kan data dari Facebook, Whatsapp ya, Meta itu, mbak. Di situ kelihatan Pak Prabowo itu dan banyak tim yang lain yang mendukung Pak Prabowo, termasuk Golkar, itu dana iklan untuk di Facebook sangat besar, paling besar. Jadi kalau dilihat dari resource, tentu pasangan Pak Boko Gibran saat ini yang mengeluarkan uang cukup banyak untuk kampanye di media sosial. Dan itu juga kelihatan di TikTok, jadi jumlah banyak yang ini. Nah, problemnya adalah bagaimana mengemas isu konflik kepentingan ini jadi lebih mudah dicerna, lebih enak ditonton bagi anak-anak muda di TikTok, gitu kan, yang bisa dimanfaatkan oleh baik Pak Ganjar maupun Pak Anis, gitu kan. Oke, jadi saya ingin menegaskan bahwa walaupun ini begitu hangat, begitu mendapatkan respon yang cukup besar, tapi isu mengenai MK-MK ini justru belum tentu akan mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon. Betul. Karena konflik kepentingan ini kan udah dinormalkan di pemerintahan Pak Jokowi ini, mbak, gitu. Kita sering lihat bagaimana menteri yang masih menjabat, kemudian juga apa, kita berusaha mendapatkan tiket Capres maupun Cawapres dengan menggunakan fasilitas negara, itu kan juga konflik kepentingan, gitu. Dan itu sudah dianggap normal oleh masyarakat kita. Nah, problemnya kan mengedukasi lagi ini. Ya, mengedukasi agar kemudian melihat betul bagaimana visi-misi yang menjadi terpenting ketika memilih Capres dan Cawapres nanti. Terima kasih, Mas Kunto Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas.